Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di PRJT Official Aku Farhan dan kali ini aku akan menjadi host dan menemani teman-teman semua di beberapa menit ke depan Nah tentu hari ini aku gak sendirian ya teman-teman Aku ditemani oleh bintang tamu kita yang super super special untuk bisa ngisi podcast hari ini Dan akan membahas seputar kewirausahaan dan juga kemahasiswaan Kita sapa dulu nih bintang tamu kita yaitu Pak Lidemar atau kerap disapa Pak Lidemar Halo Pak, selamat sore Apa-apa hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat Semangat ya teman-teman juga, harus semangat ya Oke kita langsung aja nih Pak, melangkah ke pertanyaan pertama Oke, bagaimana sih kewirausahaan di Politeknik Rijum Pandang Dan ada gak sih unit kegiatan mahasiswanya yang bergerak di kewirausahaan itu sendiri, gimana Pak? Oke, jadi di Politeknik itu di unit kegiatan mahasiswa Dimana unit kegiatan mahasiswa itu media pengembangan minat dan bakat Bagi mahasiswa yang ingin menjadi seorang wirausaha Silahkan masuk bergabung bersama UKM Wirausaha yang ada di Politeknik Negeri Rijum Pandang Nah disitu bisa mendapatkan bekal-bekal bagaimana menjadi seorang pengusaha atau wira swasta Berarti di Interpen juga ya Pak Iya betul Tapi dari situ Pak, emangnya ada ya Pak pendanaannya? Oke, kalau mengenai pendanaan itu ada satu unit lagi Tingkatannya lebih tinggi Namanya unit kewirausahaan Politeknik Negeri Rijum Pandang Disitu dari unit itu akan dikompetisikan ke mahasiswa yang berminat menjadi pengusaha Jadi yang berminat menjadi pengusaha, membuat suatu produk Membuat suatu produk, kemudian produknya tersebut layak atau tidak untuk didanai Lumayan loh, bisa 5-10 juta Banyak juga ya Pak? Iya, untuk dasar awal atau modal awal dari suatu usaha Berarti selain dari unit kegiatan mahasiswanya yang bergerak di bidang kewirausahaan Kita ada juga kompetisi ya, seperti itu untuk membuat bisnis Buat produk juga yang tidak Dan kalau misalnya lolos di tahap akhir, bakal didanain gitu ya Pak? Dan ini berlangsung, jadi tetap dibina Jadi setelah lolos, kemudian dibina Sampai menjadi betul-betul produktif Menghasilkan, kemudian nanti sudah mendapatkan keuntungan Itu baru nanti pelan-pelan mengembalikan modal kepada institusi Jadi benar-benar setelah lomba didanai, tetap dikawal juga ya Pak seperti itu Untuk bisa produknya mungkin mendapatkan hak ciptanya atau seperti itu Wah keren banget ya teman-teman, jadi Polteknik juga bisa memberi wadah bagi mahasiswanya Oke, lagi kita melangkah ke selanjutnya nih Pak Langkah-langkah apa saja sih yang bisa dikembangkan nih Khususnya kita sebagai mahasiswa TRJT untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan nih Pak? Nah itu tadi, khusus di TRJT, pro di TRJT itu sebenarnya sudah disiapkan di semester 2 Itu ada mata kuliahnya, jadi mata kuliah etika profesi dan kewirausahaan Dimana di etika profesi itu bagaimana menciptakan atau bagaimana sebenarnya melahirkan manusia-manusia Atau mahasiswa-mahasiswa yang andal Percaya diri, kemudian punya visi-misi, kemudian bagaimana mengimplementasikan mimpi-mimpinya tersebut Nah setelah itu masuk ke wirausaha Di wirausaha itu sebenarnya tujuannya adalah bagaimana membuat semua mahasiswa ini Hasil akhirnya itu membuat satu produk Satu produk untuk nanti diikutkan di tingkat nasional Ada namanya program kreativitas mahasiswa Nah kalau kita dulu pernah sempat kita itu tiga besar, Politeknik Indonesia Iya diantara semua politiknya kita tiga besar, ada 34 judul yang lolos di Danai Itu sampai dengan kalau tidak salah 50 juta pendanaannya Itu baru awal Nah setelah itu kalau memang layak itu akan dikompetisikan tingkat nasional lagi Yaitu di PIMNAS, Pakai Ilmiah Nasional Nah itu lebih ini lagi karena langsung dapatkan hak kita Produk-produk yang dihasilkan itu bukan bilang harus Anak TIRJT produknya TIRJT Anak kimia produknya kimia Anak akuntasi produknya akuntasi Tidak Contoh, gampang sekali ada enggak orang yang rekam di sini Itu dangke Dangke itu rata-rata kan rasa itu Apa ya, kayak keju-kejuan gitu ya Asam-asam gitu Habis siapa tahu ada dangke rasa coklat Dangke rasa apa Nah itu bisa kita Makin aneh namanya Itu lebih menantang gitu Jadi itu nanti diajarkan semua di unit wirausaha itu Berarti dari akademik juga ya Pak Sebagai master JT Diajarkan apa tadi, etika Dan kewirausahaan Seperti itu ya Pak Wah Keren banget Dan bakal banyak juga akan dibahas seperti marketingnya juga ya Pak Dan dilatih kreativitas untuk membuat produk Wah keren banget nih Jadi TIRJT itu enggak semangat-mangat untuk belajar teknikal ya teman-teman Tapi juga ada kewirausahaannya juga Agar kita bisa lalu inovasi Oke, bicara seputar TIRJT ini Dan di kampus kita ini kan politeknik nih Pak ya Di vokasi nih atau sekolah vokasi Dan kebanyakan lulusan dari vokasi itu Cenderung kerjanya ke dunia industri nih Pak Langsung jadi pekerja ya seperti itu Dan tapi itu kan juga pengen ngembangkan nih Pak Konsep Dudi atau dunia usaha dan juga dunia industri Yang mungkin sudah dikembangkan oleh koordinator program studi kita nih Pak Nah gimana sih Pak untuk mengimplementasikan nih Kewirausahaan dan mungkin juga bisa menjadikan bisnis sebagai Lulusan teknologi rekayasa jaringan telekomunikasi Pak Untuk menjadikan kewirausahaan sebagai lapangan pekerjaan mereka nih Bukan cuma bekerja tapi bisa menciptakan lapangan kerja yang baru Pak Oke target utama pertama dari mahasiswa TRJT setelah alumni Yaitu kerja di industri dulu Nah setelah masuk itu dipikirkan Wah ini kerjanya ya gajinya seberapa gitu kan Tau-tau-taunya dapat istri yang high level Nah bagaimana membekalif sih guys Misalnya berapa juta high class ya Jadi bagaimana dia harus menciptakan peluang lain Ya itu lah tadi Oh saya sudah dapat bagaimana berbirausaha Ya jadi sambil kerja sambil berbirausaha Nah kemudian Karena apalagi di masa pandemi saat ini itu peluang kerja itu kecil Ya apalagi boro-boro mau jadi ASN Ya yang saingannya jutaan Ya peluangnya kecil sekali Jadi sebaiknya makanya dituntut dari program Dudi tersebut Itu bagaimana Ada alternatif kedua Tidak diterima bekerja Di industri ya kita yang menciptakan peluang kerja Ya berusaha Sekarang enak Enak banget Anak-anak apalagi kita yang dasarnya telekomunikasi Ya itu manfaatkanlah handphone Ya semua usaha itu bisa kita lakukan di handphone Jadi kantor juga kita tidak usah sewa Dalam kamar bisa jadi kantor Ya pokoknya Semua serba Apa ya IOT lah istilahnya Kita sekarang itu IOT Internet of Things Semuanya itu di internetkan Bisnis di internetkan Apa Dana itu di internetkan Segala macam Itu Oh iya Berarti Setelah lulus dari TRJT Enggak Melulu juga langsung kerja di industri juga ya Kita bisa menciptakan produk sendiri Bisa mempekerjakan orang juga Seperti itu ya Pak Oke Nah kita lanjut nih teman-teman Ke pertanyaan selanjutnya Kita ini udah nyinggung nih Seputar bisnis di telekomunikasi nih ya Pak Nah terus gimana sih Pak Peluang untuk bisnis kewirausahaan Di bidang telekomunikasi tuh Dan itu apa aja ya Pak Ya Tanpa disadari ya Bagaimana berkembangnya Gojek Ya Grab Sampai sekarang muncul lagi Maksim Itu sebenarnya dunia kita Dunia telekomunikasi Ya dunia telekomunikasi Yang kebetulan yang memikirkan itu Bukan orang telekomunikasi Jadi sebenarnya banyak peluang Apalagi kita di bidang teknologi 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 Telekomunikasi itu Sebenarnya peluang kita banyak sekali Di situ Ya memang kalau Di industri ya kita kerja Ya sesuai dengan Apa yang Ada peluang Di sana Ya biar sebagai supervisor Kemudian sebagai IT Makanya Di sini kita harus Membekali diri Di era Milenial sekarang Itu kemampuan Dalam Berinternet Ya desain web Ya kemudian Bahasa pemukaman Itu harus kuat kita Karena bagaimana Membuat startup Ya itu Itu bidang kita itu Tapi diambil oleh Istilahnya orang lain Ya karena kita Tidur Alumni Terjt itu tidur Wah kita kan Peluangnya Gampang Tapi akhirnya Diambil orang Ya sudah Keduluan lagi Kita baru mulai Orang lain sudah Sele Apa Berapa level Di atas kita Berarti Benar-benar Peluang itu Sebenarnya terbuka lebar Ya Pak Untuk pelulusan Terjt Membuat produk juga Dan apalagi Bahkan kita Biasa itu Invasi Oh iya Invasi ya Pak Invasi itu Maksudnya begini Pekerjaannya orang Alumni Terjt itu bisa Biasanya Bank Di bank ya Pak Di bank Itu tiba-tiba Wah orang Telekom lagi Buka bengkel Orang telekom Padahal kasian ini kan Ladang kerjanya Orang mesin Kita yang buka Bengkel Buka Apa Usaha Ini ada Alumni kita itu Buka usaha ini Oh Kayak misalnya Apa ya Artistik Jadi Pagar Besi Tapi itu Dengan aluminium Dengan apa Pokoknya interior ya Bisnis interior Itu Alumni kita juga Coba Jadi kasihan Orang mesin Pokoknya kapan Yang ketinggalan IT Out deh Dari Ini Berarti benar-benar harus Siap-siap jadi pekerja Gitu Disuruh juga ya Pak Berarti Semuanya terbuka Untuk kita semua Yang penting Kita ada kemauan juga ya Pak Untuk bisa cari informasi Peluang Dan kreatif juga Untuk menciptakan produk Juga ya Seperti itu Berarti banyak banget ya Teman-teman Oke Pak Ini kita udah Bahas seputar Kewirausahaan nih Dan selanjutnya Kita mau bahas Sedikit nih Tentang Kemahasiswaan Jadi mungkin Teman-teman disini Banyak yang Mahasiswa juga ya Pak Yang lagi pengen Cari pengetahuan baru nih Seputar Dunia-dunia Dunia mahasiswa Seperti itu Nah pertama nih Pak Gimana sih tips Untuk menjadi mahasiswa Yang berkarakter nih Pak Kan banyak tuh mahasiswa yang Memang jenius Tapi Tidak berkarakter Seperti itu Gimana Pak Betul Nah Pembentukan karakter Kita rancang itu Di mata kuliah Etika profesi Disitu pembentukan karakter Kita mau arah kemana Ya Sehingga kita tahu Setelah belajar disitu Oh saya ini karakter saya disini Itulah yang dikuatkan Ya Saya harus jadi pemimpin Saya harus jadi Meskipun tadinya Dia hanya Punya karakter Sebagai pekerja Ya Itu bisa diarahkan Ke pemimpin Nah gitu Karena Berhubungan dengan Personality Masing-masing orang Punya karakter Nah inilah yang kita Olah disitu Untuk Pengembangan karakternya Kemudian Di Di politeknik itu Disiapkan Ya Unit Unit kegiatan Ya Silahkan berorganisasi Seperti itu Jadi Ada dua macam Di himpunan itu Untuk bidang penalaran Ada UKM-UKM Minat bakat Nah silahkan disitu Bersosialisasi Untuk Menjadi Mahasiswa Yang tahu Kedudukannya Dan berfungsi Apa Sesuai tupuksinya Ya Berarti Sebenarnya Dari politeknik sendiri Itu udah menyiapin ya Dari segi mata kuliahnya juga Dari wadah Untuk berorganisasi Untuk bisa kenal Lebih banyak orang Dan memperkai diri Dengan pengetahuan Seperti itu Wah keren banget ya Teman-teman Oke kita lanjut nih Pembahasan tentang Mahasiswa ini Yang kedua Pak seberapa manfaat sih Untuk bergabung Di aktivitas mahasiswa Seperti UKM Atau unit kegiatan mahasiswa Organisasi kampus Atau mungkin kita jadi Aktivis kampus nih Pak Apakah itu bakal Berpengaruh baik Ya sih Pak Untuk Mempersiapkan diri kita Di masa depan nanti Ya Sangat Bukan cuman Di dunia industri Tapi juga Ini sangat berpengaruh Di lingkungan kita Di lingkungan kita ya Pak Ya Jadi Pembutuhan karakter Sebenarnya Praktiknya disitu Di organisasi mahasiswa Ya Gitu Kalau dia pemimpin Misalnya dia yang akan jadi ketua Ketua UKM kan Ketua Himpunan Ketua DMA Ketua BEM Ya Dia akan jadi seperti itu Kentara Kentara Oh dia punya wangsa Seperti pemimpin Nah ini sangat berpengaruh Nanti di dunia kerja Di dunia kerja Sehingga Orang yang punya karakter Orang yang punya Istilahnya Kemampuan Kepribadian yang bagus Dan dia mampu aplikasikan Itu akan cepat naik Peringkatnya Di perusahaannya Oke Ya berarti Dari organisasi juga Itu bakal ngedukung ya Pak Secara soft skill ya Ya betul Kayak Bicara depan umum Ya Secara kritis juga ya Seperti itu Wah keren banget ya Jadi Penting banget ya teman-teman Untuk masuk ke organisasi Dan juga menjadi aktivis juga Tapi jangan lupa Untuk Jangan lupa juga untuk Mempertimbangkan akademiknya juga ya Bahkan banyak juga Sudah satu Ini dia Satu kesatuan Ya satu kesatuan Wah keren banget ya teman-teman Nah Selanjutnya ke pertanyaan terakhir nih ya Sebelum ke penutupan Ada gak sih Pak Tips dan juga motivasi Kita ini sebagai mahasiswa Untuk menemukan passion Minat atau bakat Kita nih Pak Kan banyak tutusnya keliling kita Teman-teman mahasiswa Cuma ngikut Trend-trend Dan juga ngikut teman-temannya yang lain gitu Gimana Pak Oke Pertama itu Jadilah diri Anda sendiri Ya Kemudian Jadi Manusia yang bermanfaat Bagi orang lain Nah disitu Makanya saya Ingin mengajak Seandainya mau Dari Prodi ini TRJT itu bisa Kami ada lembaga informal Di luar Yaitu tadi ya Cafe Motivator Jadi bagaimana mencipa motivator Nah disitu Bagaimana mengenal diri kita Bagaimana potensi kita Ya itu semua ada Diajarkan disitu Bagaimana berbicara depan umum Ya Bagaimana hilangkan namanya Grogi Minder Menyendiri Akhirnya jadi orang yang terbuka Terbuka sama siapa saja Dan pokoknya Hal-hal positif lah Yang di ini Bisa dikembangkan disana Pada dasarnya Kebetulan Sekolah saya itu Prinsipnya adalah gratis Jadi enak diajak kerjasama Jadi cuman orang aja yang gak mau kerjasama Gak tau apa ya Mungkin belum kenal Mungkin belum kenal Nah disitu banyak sekali bisa Pengembangan potensi diri Dia Cafie Halide Motivator School Oh iya Motivator School itu Open untuk kolaborasi juga ya Pak Untuk bisa memberi kebermanfaatan Betul Bermanfaat Untuk semua orang Keren banget ya teman-teman Oke teman-teman Sekian dulu untuk video podcast kali ini Terima kasih sudah pada nonton Dan Jangan lupa untuk pantau Media sosial kita ya Untuk info-info yang lebih lanjut Seputar telekomunikasi Perkembangan Kampus Merdeka juga Dan juga info-info akademik yang lainnya Oke teman-teman Sekian dulu Dan kita ucapkan banyak Terima kasih untuk bintang tamu kita Yang udah nyempatin waktunya Terima kasih Pak Lide Sama-sama Ya sebenarnya Pak Lide ini sibuk banget loh guys Jadi Banyak banget kesibukan Tapi masih sempat Untuk membagikan pengetahuan Dan juga wawasan-wawasan Seputar kewirausahaan Dan juga kemahasiswaan Terima kasih banyak ya Pak Welcome Oke Dan teman-teman lupa Jangan lupa untuk klik like Kalau kalian suka Nyalain lonceng notifikasinya Agar kalian bisa update Juga di konten-konten Dari Of Terjet Official Jangan lupa untuk subscribe Teman-teman Jadi Untuk bisa Mengetahui Banyak lagi konten-konten Menarik dari Terjet Official Nah tentu saja teman-teman Share ke teman-teman kalian juga Untuk bisa nonton Video kali ini Dan juga Jangan lupa untuk share Ke teman-teman kalian juga ya Teman-teman Kalian kalau ada Rekomendasi Konten-konten lainnya Kalian boleh banget drop Di kolom komentar Saya Farhan Dan pamit undur diri Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stay learning and stay connected Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax